Tajuk Renungan kita ialah Pembawa Berita Damai Ayat kita dipetik dari Yesaya 56 ayat 12 Datanglah kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi Hamba yang jahat itu berkata di dalam hatinya Tuhanku menunda kedatangannya, dia tidak mengatakan bahwa Kristus tidak akan datang Dia tidak mengejek idea mengenai kedatangannya yang kedua kali Namun di dalam hatinya dan oleh tindakannya dan kata-katanya, dia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu ditangguhkan Dia mengikis dari pikiran orang lain keyakinan bahwa Tuhan akan datang segera Pengaruhnya membawa manusia kepada keangkuhan dan kecoyan Mereka disahkan di dalam keduniaan dan ketidaksedaran diri Kegairahan duniawi, pemikiran yang merosot akan mengasai pemikiran Hamba yang jahat itu makan dan minum bersama orang yang mabuk Bersatu dengan dunia dalam mencari keseronokan Dia menindas rakan-rakan segerjanya, menuduh dan mengutuk mereka yang setia kepada Tuhan mereka Kedatangan Yesus akan mengejutkan guru-guru palsu Mereka akan mengatakan damai dan keselamatan Sama seperti para imam dan guru sebelum kejatuhan Yerusalem, mereka mencari gereja untuk mendapat, menikmati kemakmuran dan kemuliaan duniawi Mereka mentafsirkan tanda-tanda zaman itu sebagai membayangi hal ini Tetapi apakah yang dikatakan firman inspirasi? Kemusnahan mendadak akan menimpa mereka Manusia akan melihat kedatangan Tuhan sebagai masih lama lagi Mereka ketawakan amaran yang diberikan Kata-kata angkuh dilafaskan Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu diciptakan Esok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi Manusia akan pergi jauh ke dalam keseronokan Tetapi Kristus berkata Lihat aku datang seperti pencuri Wahyu 16 ayat 15 Pada saat dunia sedang bertanya secara menghina Di mana janji kedatangannya Tanda-tanda itu sedang digenapi Ketika mereka berseru, damai dan keselamatan Kemusnahan tiba-tiba akan datang Apabila orang yang mencercah Mereka yang menolak kebenaran telah menjadi sombong Ketika rutin kerja dalam pelbagai bidang pencarian uang dilaksanakan Tanpa mengambil kira mengenai prinsip Ketika para pelajar bersungguh-sungguh menuntut ilmu dari segala sesuatu Kecuali Alkitabnya Kristus datang sebagai pencuri Berdoa lah agar Tuhan menjadikan kita umatnya yang menantikan kedatangannya Shalom Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya